Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Ponorogo, Jawa Timur, jajaran Polres Ponorogo menggelar penyemprotan desinfektan. Dalam kegiatan penyemprotan desinfektan itu, dipimpin oleh Kapolres Ponorogo, yang melibatkan jajaran Kodim Ponorogo dan PMK-PMK Ponorogo. Rute penyemprotan desinfektan dimulai dari Mapolres Ponorogo, Jalan Bayangkara, Jalan Uripsumoharjo, Jalan Diponegoro, Alun-Alun Selatan, Jalan Gajah Mada, Pasar Pon, Jalan Batorokatong hingga kembali ke Mapolres Ponorogo. Kapolres Ponorogo AKBP Muhammad Nur Asis menyampaikan, bahwa kegiatan penyemprotan disinfektan ini, merupakan salah satu upaya Polres Ponorogo, bersama dengan TNI dan pemerintah daerah. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini, sebagai bentuk ikhtiar atau upaya untuk mencegah laju penyebaran wabah COVID-19 khususnya di wilayah Ponorogo. Di pilihnya jalanan kota, menurut Kapolres disebabkan jumlah konfirmasi positif COVID-19 di kota Ponorogo cukup banyak, sehingga perlu dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Ketujian hari ini, kita salah satu bentuk ikhtiar kita, usaha kita untuk mencegah adanya COVID-19. Terutama kegiatan ini adalah untuk penyemprotan di jalan, dan di jalan beberapa jalan yang rutanya nanti kita siapkan, di kota khususnya, karena kota kita tahu yang paling banyak COVID-19 adalah di kecamatan kota Ponorogo khususnya. Dengan kegiatan penyemprotan ini, mudah-mudahan dapat mengurangi atau dapat menjegah adanya COVID-19 di Ponorogo ini. Personel yang terlibat dari mana saja ini? Personel yang terlibat dari Pores, dari Kodem, dan dari PMK, dari PMK, sejumlah sekitar 20 orang. Dengan adanya ini, kita mengharapkan, istiar kita sudah kita laksanakan, dan kita mengharapkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Selain penyemprotan desinfektan, personel juga mengedukasi warga masyarakat, dengan menggunakan kendaraan publik adres Satsamapta, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Deddy Yulianto dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.